Siti Hediati Haryadi, Titi Soeharto, melakukan panen raya padi bersama para petani di desa Aik Bukak, Batu Kilang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Putri cendana ini sengaja diundang untuk mengobati rasa rindu petani NTB yang pada masa Presiden Soeharto pernah meraih prestasi besar suah sembada pangan. Disambut sejumlah tokoh desa berbusana adat dan alunan musik tradisional setempat, Titi Soeharto didampingi sejumlah staf dan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Husnul Fauzi mengunjungi kelompok tani di desa Aik Bukak, Batu Kilang, Lombok Tengah untuk melakukan panen padi. Kedatangan petinggi partai berkarya ini menjadi pengobat rindu bagi masyarakat setempat akan sosok Presiden Soeharto yang pernah mengukir sejarah emas suah sembada pangan. Seperti diketahui, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lumbung padi nasional pada 1980-an. Acara panen raya ini tentu mengingatkan saya ke masa silam ketika ayah anda saya, Bapak Soeharto di provinsi ini menetapkan semangat kemandirian di bidang pangan. Teringat dulu, beliau menamakan provinsi Nusa Tenggara Barat ini sebagai Bumi Gora. Pada 1984, Nusa Tenggara Barat melegenda dengan julukan Bumi Gora. Hal ini merujuk pada kawasan pertanian Tadah Hujan yang dalam bahasa setempat disebut Gogo Rancah, disingkat Gora. Meski hanya mengandalkan musim hujan, Presiden Soeharto kala itu mampu menjadikan NTB sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Titik Soeharto pun berharap agar para petani binaan HMSI ini mampu mengulang prestasi gemilang tersebut. Sultan Ansori, Cendana TV, mengabarkan.